Trennya itu kalau saya lihat secara global itu 10 tahun terakhir, ini memang kasus masalah kesehatan mental di kalangan orang muda itu meningkat. Terutama karena kasus bunuh diri ya. Di seluruh dunia nih, untuk usia anak-anak usia muda 10 sampai 19 tahun, itu satu di antara tujuh orang muda itu mempunyai gangguan jiwa. Dan bunuh diri itu sudah menjadi pembunuh yang nomor 4 di kelompok usia ini. Fenomena yang menarik di era sekarang. Orang kemudian, anak muda ini juga cenderung untuk menyampaikan undek-undeknya di sosial media. Netizen ini bisa jadi bukannya malah, dia maksudnya curhat supaya dia plong gitu kan. Responnya itu malah respon yang seringkali tidak menguntungkan dia. Akhirnya mempercepat dia untuk tidak makin baik gitu ya, malah akhirnya menjadi bunuh diri. Nah ini kan juga, ini kayaknya menurut saya nggak bisa dianggap sepele ya situasi seperti ini. Selamat pagi, dokter Brian. Selamat pagi, Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, Ibu gimana? Alhamdulillah. Wah, berarti lagi seger-segernya nih Ibu ya sekarang nggak bu? Iya, sebetulnya kondisinya lagi nggak bagus ya, minggu-inggu ini kan banyak orang sakit ya. Tapi, kalau mental sehat nih Ibu, mental? Insya Allah, kalau kesehat nggak ada dikata-kata sih, bener dong. Iya, bener. Jadi, gini Ibu, jadi kan sekarang lagi marak banget ya masalah kesehatan mental, bahkan generasi muda udah mulai bersuara nih soal menyimbangkan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan pekerjaannya dia, terus masalah kesehatan mental mereka makin aware. Sebenarnya, kenapa sih sebenarnya kesehatan mental nih jadi isu di anak-anak muda sekarang, Ibu? Sebetulnya kalau jadi isu sih nggak cuma sekarang ya. Trendnya itu kalau saya lihat secara global itu 10 tahun terakhir, ini memang kasus masalah kesehatan mental di kalangan orang muda itu meningkat. Terutama karena kasus bunuh diri ya. Trend kejadian bunuh diri itu semakin meningkat. Mungkin nanti-nanti kita bisa ngobrol gitu kenapa situasi ini terjadi. Kalau kita amati dalam 10 tahun terakhir ini, awal-awalnya kan yang tinggi itu di daerah Jepang. Kemudian Singapura, Korea, dan Indonesia sudah mulai ya walaupun tidak tinggi sekali. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, faktornya sebetulnya bisa faktor internal. Ini kaitannya dengan pengasuhan ketika muda. Kemudian juga ada proses usia anak muda. Ini kan usia yang sedang mencari jati diri ya. Sedang proses juga pematangan karakternya. Kemudian juga faktor eksternal. Mungkin faktor eksternal ini yang saya lihat semakin berat mungkin ya. Nah, ini kan harus ada keseimbangan. Nah, situasi ketidakseimbangan ini yang memicu kejadian gangguan mental itu juga mengemuka. Kemudian kalau dilihat apakah benar ini menjadi persoalan, sebetulnya mitra kantor staf presideni cegah stunting, mitra muda cegah stunting, dipropori oleh banyak mahasiswa kedokteran, itu tahun yang lalu bagian dari gerakan global 1.8 billion youth for change menggalang suara. Nah, itu ada suara hampir sekitar 4.800an suara orang-orang muda. Dan ternyata memang hampir 60 persen, 60 persen lebih sedikit, anak-anak muda ini mengatakan kesehatan mental itu menjadi isu yang penting dan perlu untuk segera diatasi. Yang kedua, itu hampir 50 persenan, itu mengatakan terkait dengan kehamilan dan pernikahan usia anak. Nanti juga kaitannya dengan kesehatan mental juga. Yang ketiga, sekitar 40 persenan ini mengatakan bullyingnya. Ini juga menjadi isu penting. Tiga-tiganya kalau dilihat ini berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi memang ternyata memang betul gitu, anak muda di Indonesia melihat isu kesehatan mental itu krusial untuk mereka. Tapi bisa dibilang gini gak? Bukan sekarang potret kondisi kesehatan mental kita itu kan sebenarnya lagi bagus. Orang semua pada aware. Tapi di satu sisi lain, ada orang-orang yang merasa kalau ngaku sakit mental itu kena stigma gitu. Nah sebenarnya, emang diskriminatif itukah ketika kita mengaku bahwa kita punya masalah mental gitu, Bu? Iya, karena ini ada unsurnya dengan lingkungan sosial ya. Dan kalau kita lihat juga, terlepas dari orang mendefinisikan sakit mental itu kan juga macam-macam ya. Mungkin yang secara medis itu berbeda dengan yang sering disampaikan orang. Kena mental misalnya buat secara medis sebetulnya belum sampai ke arah sana ya. Ada indikator-indikatornya. Memang seringkali kita melihat gangguan mental itu yang gangguan kejiwaan berat, yang memerlukan rawatan, perawatan. Padahal ada juga yang gangguan ringan, semacam gangguan emosi, depresi, atau cemas pun. Cemas itu juga sebetulnya sudah menunjukkan adanya gangguan kesehatan mental ya, walaupun sangat ringan begitu. Nah, apa namanya, kemudian ya, kenapa ya tadi ya? Iya, kenapa? Kenapa? Kan diskriminasinya masih kencang gitu. Oh, diskriminasi masih terjadi. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, kan anak-anak sekarang suka curahan, ah generasi Z sekarang nih lemah gitu, kurang tangguh, kurang tangkas gitu. Nah, itu tadi kan lemah dan tangguh sebetulnya kan bukan masalah dengan kesehatan jiwa ya. Ini berkaitan dengan karakter gitu. Jadi nggak selalu sebetulnya situasi ini disebut sebagai gangguan jiwa. Tapi di sisi lain ya, Mas Wildan, ya saya mungkin kalau terkait dengan stigma dan diskriminasi, saya mau ngomongnya malah lebih ke akses terhadap layanan kesehatan, untuk kesehatan jiwa. Dan ini juga menjadi hal yang diangkat nih oleh anak-anak muda ya, yang lima ribuan suara tadi. Sebetulnya kan kalau dari sisi layanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer kita, Puskesmas, itu sudah menjadi standar layanan ya, untuk layanan kejiwaan. Nah, kemudian masalahnya adalah memang tidak semua Puskesmas, itu adalah Puskesmas yang ramah terhadap remaja, istilahnya PKPR. Nah, ini kalau sudah berkaitan dengan remaja, apakah itu karena masalah kesehatan mental, ataukah masalah kesehatan reproduksi yang kaitannya dengan orang muda. Ini memang masih ada, mungkin oknum ya, nggak semua. Kemudian memberikan tadi stigma gitu loh, kalau ada orang muda datang ke Puskesmas, ini pasti nggak benar nih gitu kan, ini pasti perilakunya nggak salah nih. Kemudian kalau ada mengeluh tadi ya, misalnya ada masalah kejiwaan, wah ini nih mentalnya lemah nih, jadi memang itu boleh dikatakan stigma ya, seperti itu tuh masih ada begitu ya, tapi saya rasa ini kasuistik ya, itu kalau di layanan kesehatan. Nah, di publik juga sama gitu, karena kita sering membandingkan antara generasi lama dengan generasi anak muda sekarang. Padahal kalau dilihat komposisi penduduk Indonesia, sekarang tuh kita ke mayoritas udah gen-anak muda, milenial sama gen-z ya. Nah, sementara yang berpendapat tadi adalah generasi X ke atas gitu. Jadi memang ada generation gap di sini. Cara memandang fenomena itu berbeda antara generasi X sama generasi milenial dan Z. Bahkan waktu tumbuh lahirnya mereka pun dalam situasi yang berbeda juga gitu kan. Betul. Ibaratnya kan katanya kalau sekarang generasi alpha ya terutama, Begitulahnya tuh udah kenal gadget gitu. Sementara generasi saya, untuk gadget harus belajar kita gitu. Kan ini saja sudah berbeda. Apalagi kalau kita lihat tantangan di masa yang akan datang. Kan kita memasuk smart society 5.0 dengan artificial intelligence ya. Nah ini juga kalau menurut saya ini tantangan cukup besar karena resiko untuk terjadinya gangguan mental kesiapan orang muda menghadapi situasi ini belum tentu semuanya sama gitu. Nah, artinya resiko untuk tidak punya pekerjaan. Beberapa profesi itu mungkin akan tergantikan oleh mesin. Nah, padahal pendidikan kita kan belum siap. Pendidikan kita kan masih merespon situasi yang lama. Ini juga situasi-situasi perubahan seperti ini kalau nggak diantisipasi menjadi tantangan untuk generasi Z. Ya, apalagi kalau bicara soal tantangan kan sebenarnya salah satu penyebab utama generasi Z atau millennial ini merasa tertekan itu juga karena media sosial kan Bu ya. Dia ada informasi banyak, ada orang flexing sukses dan kayak sebelum 30 tahun dan semacamnya. Jadi situasi generasi ini tertekan. Nah, kadang ada juga bagi generasi kita itu ngelakukan self-diagnosis gitu loh Bu. Jadi, wah kayak gara-gara ini kita schizophrenia nih apa dan semacamnya. Bahkan belum tanpa konsultasi dokter. Sebenarnya self-diagnosis sih bagus nggak sih informasi yang kita dapet di internet terus kita mendiagnosis sendiri gitu. Dari kacamata kesadaran diri sebetulnya bagus ya. Itu udah bagus ya. Ya, orang aware ya bahwa saya punya masalah. Tetapi itu kan harus diklarifikasi, dijustifikasi secara klinis kepada ahlinya. Nah, ahli untuk kesehatan jiwa itu kan ada dua ya. Ada psikolog, ada juga psikiater. Kalau psikiater ini lebih ke klinis dia ya. Jadi, terapinya akan terapi obat. Kalau psikolog, terapinya itu lebih banyak terapi bicara. Nah, ini juga masyarakat mesti tahu juga gitu ya. Kemana dia harus pergi. Nah, sekarang kalau kita melihat dari layanan yang kita miliki. Ini menurut saya menjadi tantangan juga nih ya. Tadi berkaitan dengan supaya nggak self-diagnosis ya. Kemudian over-claim juga ngaku. Gue perlu healing ya karena gitu kan. Seolah-olah memang ada masalah psikologis yang nggak dia harus healing. Padahal mungkin sebetulnya kan hanya kondisi yang dimana seseorang itu perlu variasi dari kejenuhan sehari-hari. Nah, ini kalau dilihat dari layanan di puskesmas kita ini memang kalau saya lihat ya. Tenaga psikolog itu belum menjadi standar tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kalau yang di ibu kota di DKI, di Jakarta, ini beruntung nih. Karena saya lihat sebagian besar dari puskesmas di DKI ini ada psikolognya. Layanan kesehatan jiwanya juga bagus ya, terutama untuk konseling. Tapi kondisinya nggak sama di semua daerah di Indonesia. Semakin terpencil itu semakin... Minim tuh? Semakin minim, iya. Bahkan mungkin di provinsi lain begitu nggak semuanya ada ya untuk tenaga psikolog. Padahal ini perlu karena orang dengan masalah kesehatan jiwa, mental, yang nomor satu pertolongan yang diharapkan itu adalah berbicara. Dan seorang konselor itu dia harus mampu untuk mendengarkan. Jadi nggak sekedar tenaga kesehatan, dokter tuh nggak semuanya, atau perawat bidan tuh nggak semuanya punya kemampuan untuk memberikan konseling gitu. Nah ini memang harus orang khusus yang bisa memberikan layanan. Nah ini belum semua puskesmas nih punya tenaga seperti ini. Jadi lagi-lagi self-diagnostic itu satu sisi bagus ya, kelihatannya dia sadar gitu kan kalau dia punya masalah. Tetapi juga harus disertai dengan, dijustifikasi secara klinis. Klinis. Nah ini kan masalah klinis kan kadang kalau orang mau konsultasi kan berbiaya juga ya Bu ya. Bahkan ada kalau di Twitter-Twitter tuh gajinya tuh abis cuma buat beli kopi sama konsultasi psikolog gitu. Nah aku mau tanya bagaimana sih sebenarnya negara hadir nih untuk memberikan atensi terhadap permasalahan penyakit mental di Indonesia Bu? Ya jadi kita kan udah punya Undang-Undang Kesehatan yang baru tuh. Undang-Undang nomor 17 tahun 2002, 2003 baru ya. Undang-Undang Kesehatan lah ya. Undang-Undang Kesehatan yang baru. Nah ini kan Undang-Undang Transformasi Kesehatan. Di dalamnya termasuk adalah layanan kesehatan jiwa. Jadi negara hadir tuh dari secara undang-undang udah ada. Secara undang-undang udah ada ya. Kemudian tadi saya sudah sebutkan, layanan untuk screening, deteksi dini, kemudian counseling untuk gangguan yang ringan, itu sebenarnya sudah menjadi standar layanan di semua puskesmas. Oke itu udah mulai standarnya udah ada ya? Standarnya ada, untuk yang ringan. Ringan. Dan ini kita tahu puskesmas di Indonesia kan ada 10 ribu lebih nih puskesmas di Indonesia ya. Paling tidak satu kecamatan itu ada satu puskesmas, ada yang dua. Di DKI itu bahkan di tingkat kelurahan ada puskesmas. Kemudian untuk masalah kejiwaan yang lebih berat, sedang atau berat, ini ada di rumah sakit umum. Semua RSUD itu ada layanan kesehatan jiwa. Cuma masalahnya memang tidak semua jumlah psikolog dan psikiater, bahkan perawat jiwa di Indonesia, ini kalau dilihat di ratio-nya memang masih kurang nih mas jumlahnya. Mungkin karena duitnya nggak banyak. Dan mungkin segmen pasarnya belum lari ke sana semua gitu, baru sadar doang tapi belum membeli jasanya gitu. Betul, betul. Kemudian yang lebih untuk gangguan yang lebih berat lagi kan ada rumah sakit jiwa. Nah ini kalau di kita kebijakan negara kan setiap provinsi minimal ada satu. Nah ini pun kita, ini belum mengkonsider provinsi baru ya. Ini pun belum semua provinsi gitu ada rumah sakit jiwanya. Kita tuh ada PR paling tidak untuk provinsi yang lama, itu ada tujuh provinsi yang belum punya rumah sakit. Ini mandatnya juga debat tanakingnya dari kita juga. Dengan Kemenko PMK. Nah sejauh ini, tapi kan kendalanya tidak mudah ya untuk membangun rumah sakit jiwa. Karena tidak seperti rumah sakit biasa gitu, dia harus ada rawatnya. Pengamanannya juga lebih tinggi. Obat-obatannya juga kan, apa namanya, rentan untuk disalahgunakan gitu. Karena pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang berat, ini dua masalahnya. Dia potensi untuk mencederai dirinya sendiri dan juga mencederai orang lain. Ini kan berbeda dengan penyakit berat yang lain. Sehingga memang tidak mudah. Itu kemudian BPJS. Ya, itu di cover BPJS gak tuh? Nah, untuk BPJS, untuk yang layanan di puskesmasnya, tadi kan itu kan masuk ke dalam kapitasi ya. Jadi, itu bisa ter-cover gitu. Nah, kalau untuk rawat di rumah sakitnya, memang rasa-rasanya itu karena kondisi khusus, itu tuh tidak di-cover BPJS. Tetapi, setahu saya, di Kementerian Sosial, jadi kalau orang dengan gangguan jiwa, itu termasuk kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi, ini menjadi kelompok rentan yang dibina oleh Kementerian Sosial. Terutama adalah untuk gangguan jiwa yang kronis ya. Nah, ini ranahnya Kementerian Sosial. Berarti sebenarnya negara sudah mulai hadir ya, walaupun memang butuh proses yang lebih panjang untuk implementasinya. Sama ini, Mas Wildan. Sebenarnya kan, tadi ya di transformasi kesehatan tuh, selain rujukan, ada satu lagi tuh, digitalisasi kesehatan. Telemedicine gitu. Betul. Jadi, telekonseling itu satu hal yang sebetulnya bisa dilakukan sebagai bentuk alternatif layanan jiwa. Karena tidak semua masalah gangguan kejiwa itu butuh obat. Kan yang diperlukan itu wicara, konseling. Dialog, ngobrol gitu ya. Jadi, dengan digitalisasi itu sangat mudah untuk dilakukan. Nah, kita di kantor Soap Presiden itu kita punya inisiatif inovasi ya. Ketika pandemi itu dengan program yang namanya Sejiwa. Kerjasama dengan HIMSI. Karena waktu itu kan juga ketika pandemi, Banyak orang yang tertekan, depresi, kres. Masuk orang muda juga ya. Itu kemudian berlanjut terus. Mungkin ya kasus sekarang banyak orang yang mengeluh punya masalah. Ini kayaknya dipicu. Waktu pandemi juga kali ya. Belum kelar juga ya. Terbiasa untuk kemudian, oh ada masalah dengan kesehatan jiwa mereka. Itu kemudian berlanjut sampai sekarang. Terlepas kalau menurut saya sih, masalah kesehatan jiwa itu memang sudah, sudah apa namanya, 10 tahun terakhir ini memang sudah tinggi ya. Tapi untuk bicara soal tadi Ibu, telekonsuling itu, seberapa efektif? Tergantung tingkatan masalah kesehatan jiwanya ya. Kalau dia digangguan jiwa ringan, tadi kan saya katakan mereka itu hanya perlu untuk berbicara. Dan berbicara juga ada dua nih Mas. Jadi ada orang dengan masalah gangguan jiwa, yang dia hanya perlu mengeluarkan unek-uneknya. Itu nggak perlu, sebetulnya itu nggak perlu direspon, dia nggak perlu jawaban. Dia hanya perlu mengurangi beban untuk dikeluarkan. Nah dia butuh orang yang mau mendengarkan, tidak untuk menyalahkan dia, dan seringkali dia nggak butuh nasehat gitu, udah keluarnya udah plong begitu. Nah ini telekonsuling sebetulnya cukup efektif gitu. Di tingkat yang lebih tinggi, memang kemudian membutuhkan advice, ya membutuhkan nasehat. Nah ini biasanya diperlukan untuk mereka yang sudah mulai ada gangguan kecenderungan untuk bunuh diri. Karena gangguan emosi yang berat itu adalah kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Nah ini penting ya. di seluruh dunia nih, untuk usia anak-anak usia muda, 10 sampai 19 tahun, itu satu di antara tujuh orang muda itu mempunyai gangguan jiwa. Dan bunuh diri itu sudah menjadi pembunuh yang nomor empat di kelompok usia ini. Jadi kecenderungan untuk suicide ini menurut saya mesti kita waspadai. Sehingga perlu nih untuk didengarkan gitu. Dan yang menarik, ya ini fenomena yang menarik di era sekarang. On rang kemudian, anak muda ini juga cenderung untuk menyampaikan undek-undeknya di sosial media. Iya, betul. Nah di sosial media. Bahkan berakhir ada selebgram yang bunuh diri live, Bu. Oh iya, iya. Jadi merinding saya. Benar. Nah ini kan begitu dia di, padahal kan netizen ini bisa jadi bukannya malah, dia maksudnya curhat untuk, supaya dia plong gitu. Responnya, itu malah respon yang seringkali tidak menguntungkan dia. Akhirnya mempercepat dia untuk tidak makin baik gitu ya, malah akhirnya menjadi bunuh diri. Nah ini kan juga, ini kayaknya menurut saya gak bisa dianggap sepele ya situasi seperti ini. Iya, jadi kan kalau bisa dibilang nih generasi muda sekarang tuh generasi cemas nih. Padahal mimpi negara kita bangun Indonesia emas. Nah kira-kira bagaimana sih kalau dari perspektif Bu Briyan nih untuk menata itulah bagaimana jangan cemas lagi lah udah saatnya kita nyiapin mental yang kuat untuk menuju Indonesia emas tuh ada gak tips and trick ya gitu? Kalau saya melihatnya tetap dari dua sisi ya. Yang pertama, ini basisnya kan sebetulnya setiap orang itu karakternya itu sudah dibentuk sebetulnya sejak dia dalam kandungan. Dan diurusannya dengan pengasuhan. Jadi pengasuhan itu memang harus positif dan responsif dari orang tua. Sejak dalam kandungan sampai anak ini masa kritikalnya itu sekitar usia 10 tahun. Ketika usia 10 tahun, dia sudah mulai interaksi dengan sosial. Sosial itu artinya dia udah hidup dia itu sudah sangat tergantung apa kata sebayanya. Pressure group itu menjadi dominan. Cenderung untuk tidak mulai mendengarkan orang tua. Nah pada periode inilah kemudian perlunya ada pendidikan untuk memantapkan karakter seseorang. Saya rasa kan kita punya kementerian pemuda dan olahraga ya. Ini domennya Kemenpora nih. Kemudian BKKBN. BKKBN ini selain dia punya tugas untuk memperkuat ketahanan keluarga, juga membangun generasi. Ketahanan remaja. Ya ketahanan remaja. Ya namanya generasi remaja. Genre. Jadi dua lembaga ini sebenarnya bisa berkolaborasi. Saya dengar memang akan ada program ya. Betul. Jadi kebetulan di inisiasi sama Genre. Ada kolaborasi antara Kemenpora dengan BKKBN. Jadi mereka bikin nama programnya olahrasa. Intinya soal manajemen stress. Bagaimana mengalami manajemen stress buat teman-teman remaja mulai dari SMA sama SMA sama komunitas. Jadi mereka akan bikin semacam kapasiti building buat pengalahan stress sih Bu. Nanti mungkin Dr. Brand juga datang tuh pas lagi acara lonceng tahun 20. Sudah mudahan. Saya pikir bagus itu ya. Karena tadi ya staffnya dari umur 10 itu sudah pressure dari lingkungan nih yang mempengaruhi. Kan ini nih Mas Wildan. Aku melihat kenapa pressure group ini menjadi apa namanya dominan. Mempengaruhi anak muda ya. Dan ini juga menjadi pencetus gangguan kesehatan mental maupun juga cenderung untuk kemudian melakukan bunuh diri. Jadi faktor eksternal ini dipengaruhi oleh gaya hidup ya. Jadi mereka akan melihat lifestyle idolanya atau sekitarnya ini kalau mereka tidak bisa mengikuti itu menjadi beban buat anak muda ini. Kemudian yang kedua juga kompetisi ya. Kompetisi di banyak negara itu sebenarnya ini yang dominan seperti di Inggris, di Singapura, di Korea. Kompetisi menjadi yang the best. Menjadi yang paling pinter menang, begitu kan. paling keren sekarang. Paling keren, paling cantik. Ini kalau mereka tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi itu, mereka akan merasa saya ditinggalkan dari sebaya saya. Nah ini juga kalau nggak kuat, tadi dasarnya dari pengasuhan tadi tidak kuat, ambangnya tidak tinggi. Menjadi pencetus juga untuk masalah gangguan mental dan akhirnya berakhir dengan doa diri. Berarti bisa dibilang masalah kesehatan mental itu fondasi utamanya di keluarga. Iya, betul. Karena ini mempengaruhi istilahnya ambang. Jadi ambangnya tingkat stres tadi itu, kan ada ambangnya. Semakin rendah ambangnya, dia dengan stres yang kecil dia jebol. Tetapi dengan pengasuhan yang baik, ambangnya itu akan tinggi. Sehingga hanya stres yang tingkatnya tinggi sekali seperti misalnya bencana alam, itu stresnya tinggi. Ini orang yang kuat sekalipun kalau pilpres gitu tekanan tinggi. Tapi jatuh mata hati itu seharusnya. Ambangnya harusnya orang itu nggak jadi masalah gangguan mental karena patah hati. Kecuali dia ambangnya rendah. Oke. Terima kasih Dr. Brian. Seger banget nih ngomong-ngomong soal kesehatan mental. Semoga ke depan generasi cemas kita jadi generasi emas. Jadi emas. C-nya ilang ya? Ilang ya? Bye. Thank you.